Mulai buka mata sampai mau tidur itu ya Kita gak akan bisa lepas namanya visual lah seperti itu Apalagi sekarang Belum lulus aja sudah banyak tawaran kerja loh Aduh keren nih Iya, belum lulus itu sudah Teman-teman magang itu ya pengalaman dari D3 dulu juga Sebelum lulus itu sudah banyak yang ditawari bekerja Konten kreator, fotografer, ilustrator Jadi jangan takut untuk yang gak pede menggambar Gak pede menggambar Intinya ada kemauan, mau belajar Welcome di channelnya KC Media by UNESA Sekarang Tia bersama dengan salah satu narasumber Beliau adalah Kaprodi dari D4 Desain Grafis Vokasi UNESA Beliau adalah Ibu Asidigi Sianti Surya Patria Sarjana Teknik Magister Pendidikan Halo Ibu apa kabar? Baik Mbak Tia Unik loh namanya Ibu Saya sampai lihat contek kan ini Ya namanya satu-satunya tampaknya disini Berarti saya panggilnya Ibu Asid aja ya Ibu kan Kaprodi di D4 Desain Grafis DG atau Desgraf gitu ya Apa sih Ibu menariknya Desain Grafis Bu? Menariknya? Kalau dibilang menarik itu Desain Grafis itu dekat sekali ya Dengan dunia sekarang ini ya Dunia visual terutama ya Dunia digital gitu Ketika bangun pagi gitu Apa yang Mbak Tia cek? Handphone ya Ya Instagram Aduh masih konten ya Konten gitu ya TikTok itulah Itu dekat sekali dengan kami Jadi di kami gitu memang Mahasiswa itu dibekali untuk Mengkomunikasikan tadi Secara visual informasi-informasi yang ada sekitarnya Jadi Grafis ini berbicara gitu ya Seperti menyampaikan pesan Wah cocok itu menyampaikan pesan Termasuk ketika kita membuka Kalau dulu ya Ketika masih belum Instagram gitu ya Masih berupa koran ya Koran majalah gitu ya Nah itu yang kita bukakan pertama kali yang kita lihat adalah Koran kalau pagi ya Itu semua adalah dari desain grafis gitu Jadi setidaknya mulai buka mata sampai mau tidur itu ya Kita gak akan bisa lepas namanya visual lah seperti itu Apalagi sekarang gitu ya Yang sekarang lebih menarik banyak sekali Betul gitu ya Apa namanya tuh bentuk-bentuk Seperti kita tuh akhirnya tergoda gitu kan Iya Kemudian kalau di D4 Desgraph atau DG ini Ibu di Vokasi UNESA ini Apa sih keunggulannya? Keunggulannya dari kami ini Mencoba memfokuskan Pada Ini ya Kedepan jadi maksudnya Yang sedang sekarang ini Dibutuhkan ya Terutama di digital ya Promosi digital Jadi berbeda mungkin Apa sih bedanya dengan DKV begitu ya Karena memang kita dari satu ilmu yang sama Begitu ya Satu ilmu yang sama Tetapi kalau di DKV itu Karena di UNESA itu DKV itu S1 ya Otomatis Lebih pada penekanan pada Keilmuan ya Teori-teori begitu ya Meskipun Mereka juga memprakteknya bersama Tapi kalau di D4 itu Komposisi prakteknya lebih besar Jadi kalau di prosentase begitu Bu? Ya jadi sekitar Kalau misalnya satu SKS itu Tiga SKSnya itu praktek gitu Jadi satu SKSnya teori Begitulah Jadi memang dipersiapkan nantinya Di D4 Vokasi ini siap Untuk terjadi di dunia industri gitu kan ya Industri terutama yang berkaitan dengan desain Karena desain sekarang luas begitu ya Jadi apapun yang kita lihat itu Pasti ada desainnya disitu Itu masuk keadaan tantangan tersendiri Untuk mengembangkannya Terkait dengan itu Ibu Mata kuliah unggulan apa sih Ibu Yang ada di D4 DG ini? Mata kuliah unggulan itu Semuanya unggulan? Jangan-jangan Karena porsinya besar-besar mbak Jadi rata-rata itu besar-besar SKSnya Karena memang by project ya By project, case study gitu Jadi mahasiswa memang Secara langsung terlipat di Problem yang ada di sekitarnya Misalnya Kalau berkaitan dengan branding gitu ya Branding gitu Visual branding Mata kuliah salah satunya nih ya Visual branding gitu Jadi mereka langsung Misalnya mencari Karena memang ini kan masih daring ya Jadi mereka Di sekitarnya apa? Kira-kira UKM Atau Apa ya Lembah institusi ya Kita gak usah berbicara mulu-mulu Yang perusahaan besar ya Cukup di sekitar kita Banyak sekali ya UKM ya Mulai dari LBB gitu ya Atau warung misalnya begitu Warung dalam arti yang kafe Begitu kan banyak Itu Dari situ kita Mereka dihadapkan Bagaimana membuat Branding yang ada di sekitar Mereka itu Jadi membranding yang ada Jadi ini yang dipelajari disitu Kemudian penerapan MBKM Di D4DG Vokasi UNESA Bagaimana Bu? Di situasi sepanjang Kalau sekarang ini kan Mahasiswa kami Ada tiga tingkat ya Jadi dari semester Ada di tiga angkatan ya 2019 yang tertua 20 dan 21 Untuk MBKM Yang sedang Yang sudah merasakan MBKM itu Dan sedang Itu adalah 2019 Jadi di semester 6 ini Mereka sudah magang industri Jumlah mahasiswa kami Di angkatan 2019 itu 30 Dan semua sudah Sudah stay Sudah mendapat tempat magang Jadi kami Berusaha untuk Memprovide ya Menyediakan Tempat magang Untuk mahasiswa kami Melalui tadi MOU MOA Yang sudah dilakukan sebelumnya Begitu Jadi tidak Mereka Kami arahkan dulu Oh iya ini kesini Kemudian Dari situ Ditampung Baru kan diseleksi Proses mereka kan Tidak langsung diterima Ada proses seleksinya Tapi tetap aja Jadi biar lebih qualified Jadi mereka tidak mencari sendiri Kami berharap Kalaupun mereka mencari sendiri Nanti Mereka harus Melapor lah ya Ke kami Bagaimana tempatnya Jadi sudah kami Yang sudah Yang kami siapkan Ini sudah Istilahnya itu Sudah teruji Dan sudah Sudah menerima Magang sebelum-sebelumnya Jadi ini salah satu Lanjutan dari Mitra kerja Yang ada di DG ya Ya betul Jadi selain tadi Di dosen praktisi itu Yang Yang ditempati magang Itu mengajar Di tempat kami Mereka juga Menerima Magang atau PKL Dari mahasiswa kami Kelanjutan dari kerjasama Oke Kemudian Kalau KC People nih Teman-teman mahasiswa baru Atau calon mahasiswa baru Kira-kira apa saja sih Bu Fasilitas yang mereka dapatkan Ketika mereka Di D4 Desgraph ini Fasilitas Oke Kalau berbicara masalah Fasilitas ini agak Sarana-perasarana Mungkin mereka Ada lab Ada PC Mereka harus Ada studio Oke Selama ini memang Karena Karena desain grafis itu Masih baru ya Masih 2 tahun Di vokasi Di vokasi Begitu kami masih Resource sharing gitu ya Resource sharing bersama-sama Dengan DKV yang S1 Di FPS Jadi Karena Embryonya disitu Ya betul Mereka Apalagi dengan seni rupa juga Jadi kita itu Yang utama di seni rupa Kemudian ke DKV Jadi Labnya masih berada Di FPS Begitu Jadi sebetulnya Di FBS itu Ada Apa namanya Lab Lab grafika Untuk cetak-mencetak Fotografi itu juga ada Sebetulnya Di sana Jadi Untuk di vokasi sendiri Jadi memang Belum ada Tetapi kami Diizinkan Istilahnya itu Masih bisa resource sharing Di tempatnya Di FPS Kalau boleh Sudah Kalau sudah offline Kan semua sama UNESA Bu Walaupun FBS Dan vokasi Dan juga masih Satu Satu ilmu Satu rumpun ilmu Satu rumpun ilmu Bener-bener Tuh Dosennya pun Masih kita Masih berresource sharing juga Saya juga Mengajar di DKV Dosen-dosen DKV Juga mengajar Di D4 Jadi Tidak ada Pemisahan secara Apa ya Secara ketat Gitu ya Antara kami Kami masih Berbagi Baik bagi Fasilitas Sarana Maupun dosen Balik lagi ke Bahkan kegiatan mahasiswa Oke Ya kegiatan mahasiswa pun Ya dong Jangan sampai jadi anak tiri Nah mahasiswa pun Masih bersama Kalau Di DKV Punya acara Punya gawe Masih juga Melibatkan Teman-teman DK Untuk acara Misalnya Pameran Atau Hal-hal yang berkaitan Tentang kegiatan Himah Begitu Karena memang kan Masih satu saudara Betul Walaupun Satunya di ketintang Satunya di negara Nah itu yang jarak Memisahkan Tapi apa arti jarak Sekarang kan deket Apalagi di peta Gitu kan Balik lagi Mitra kerjanya ini Mitra kerja Dari dalam Atau luar Dalam negeri Ya Kalau selama ini Yang kami jalin Masih dari dalam Cuma kami sedang mencari Untuk yang luar negeri Terutama yang ini Yang Di universitas lain Begitu ya Karena memang gini Di universitas lain Yang kira-kira mirip Dengan kami Seperti desain Atau Bahkan praktisi Yang ini Yang banyak juga Ternyata Mahasiswa Atau orang Indonesia Yang bekerja Di bidang desain grafis Di luar negeri Ya Meskipun Mereka juga Kuliahnya disana ya Tapi paling tidak Apa sih Bagaimana sih Desain grafis disana Apa sih bedanya Dengan di Indonesia Sudah beberapa kali Kami undang Dari narasumber itu Meskipun orang Indonesia Tetapi Dia kerjanya Di Jepang Sekarang ini masih di Jepang Jadi dia Memang berkarir disana Jadi dia banyak Share Banyak bagi Cerita Oh di Jepang itu Kan Dari jelas Dari Tulisannya beda Bagaimana tipografinya Bagaimana Teksnya Bagaimana Kita Menggali dari sana Jadi Itu yang Tidak Dekat mendapatkan Disini Jadi Secara Apa Untuk Internasional Kami berusaha Mencari yang Paling tidak Yang masih Indonesia Karena memang Kendalanya komunikasi Kalau memang Bahasa Inggris Dari bule Kadang-kadang Komunikasinya mungkin Agak susah Untuk berbagi Dengan teman-teman Mahasiswa Tantangan ini Tantangan Mungkin sebagian Sudah paham Tapi yang sebagian lagi Nanti jadi Tidak menyimak Karena tidak paham Ada pesan yang terlewatkan Jadi kan Sudah susah kita datangin Mereka tidak paham Jadi selama ini Memang saya cari Yang mudah berkomunikasi Dengan kami Karena memang SDM Bu saya mau Makanya pertanyaan Dari teman-teman Di luar sana Kalau misalnya Saya mengambil Prodi Di D4 DG Vokasi Unesa Saya nanti lulusnya Jadi apa bu? Lulusnya Belum lulus saja Sudah banyak Taman kerja Waduh Keren nih Belum lulus itu Sudah Teman-teman magang Itu ya Pengalaman dari D3 Dulu juga Sebelum lulus itu Sudah banyak Yang ditawari Bekerja Dalam arti Ketika di lokasi magang Maupun di Di luar Karena memang Kalau Dilihat lagi ya Kita bangun pagi Sudah Apa yang kita lihat Selalu visual Itu Yang dibutuhkan Malah hiburan dulu Itu yang pekerjaan Desain grafis Jadi ada Konten kreator Fotografer Terus Ilustrator 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 itu Biasanya Di buku bisa Dipublishing Penerbit Mulai Di penerbit Bisanya Ilustrasi Anak-anak gitu ya Buku anak-anak kan Banyak sekali tuh Itu bisa juga Di situ Kalau memang Mereka kuatnya Di ilustrasi Kalau memang Tidak kuat di ilustrasi Bisa ke Branding tadi Ke konsultan brand Konsultan logo Konsultan marketing Itu biasanya Arahnya Desain grafis juga Termasuk ini Prestasi ya Belum bekerja Udah banyak yang Apa itu Ngejob nih Ya betul Buat mereka Berarti ini termasuk Prestasi non-akademik ya Atau prestasi akademiknya juga Oh iya Ini kalau dibilang prestasi sih Bukan ya mbak ya Kalau pek Kalau bekerja ya Itu pakai capaian apa Ya capaian Capaian nanti Kalau ketika Lulus Otomatis Masa tunggunya jadi nol Lulus kan langsung bekerja Jadi kan bukan Masa tunggu yang Nunggu satu bulan Dua bulan Nggak Tetapi dia Dia siap Ya siap bekerja Meskipun secara Ini ya Apa namanya Kalau dikatakan prestasi sih Bukannya Tapi karena itu tadi Masa tunggu dari Pekerjaan Jadi kalau Setiap lulus kan Mas itu kan ditanya tuh Kamu bekerja berapa bulan Jadi setelah lulus Berapa bulan Bekerja lah Rata-rata memang Sebelum lulus Sudah bekerja Otomatis kan Nggak ada masa tunggu Tapi mereka kan Cuma disuruh kuliah aja kan bu Maksudnya Kalau biasanya kan ada Lomba-lomba Atau kompetisi Oh iya banyak banget Banyak banget Terutama kan Di luar gitu Mereka Biasanya kompetisi secara mandiri Iya mandiri Dalam arti Ya kalau memang Info dari kami Akan kami share Tapi kebanyakan mereka itu Sudah bergeril ya sendiri Karena dengan hadiahnya Jadi mereka Bisa memprediksi Bisa tahu informasi ini Bisa ikut nih Iya betul Karena sekarang kan juga digital Jadi gampang gitu Tinggal buat karya Kirim gitu ya Tapi Itu kan ada prosesnya juga Teknologi memudahkan semuanya Betul Dulu kan harus datang Misalnya Di tempat Sekarang kan enggak Cukup dengan ngirim email Begitu Mengumpulkan Atau bahkan Tag ke IG gitu ya Kalau mau lomba kan Tag IG gitu ya Itu kan Mention gitu kan Juga mudah sekali Bu di kesempatan ini Bu Apa yang ingin Ibu Asit sampaikan Kepada Teman-teman Kepada Catchy People Terkait keberadaan D4 DG Vokasi Unesa Sampaikan Apa ya Kira-kira Intinya begini Boleh promosi Bu Boleh promosi ya Atau disini Jangan khawatir Teman-teman bisa kerja Itu kan bagian dari Strategi Bagi adik-adik Atau kece people Yang berminat Di Desain ya Bidang desain Terutama desain grafis Begitu ya Bisa bergabung Dengan kami Di desain D4 Desain grafis Program Vokasi Unesa Disini Tidak hanya Menggambar ya Mbak ya Jadi Kebanyakan Mindset Mungkin Di luar sana Kalau berpikir Kalau gak bisa Ngambar itu Gak bisa Masa desain Padahal itu Menggambar itu Hanya bagian dari Proses seleksi saja Sebetulnya Begitu ya Jadi bagian dari Proses seleksi Karena Peminatnya banyak Kita kan gak mungkin Ngetes matematika kan Ya Ngetesnya paling Tidak Ngetesnya paling Tidak Dari gambar Begitu itu Sebetulnya Jadi jangan takut Kalau memang Gak bisa gambar Kayak lukis itu Tidak Tidak Bukan tujuan kami Begitu ya Itu bukan tujuan kami Tetapi lebih pada Apa ya Kreativitas Begitu ya Kreativitas Motivasi Mau belajar Seperti itu Di Desain grafis Jadi jangan takut Untuk yang Gak pede Menggambar Gitu ya Gak pede Menggambar Intinya Ada kemauan Mau belajar Karena saya rasa Menggambar itu Tidak lebih Atau tidak Beda dengan Matematika Fisika Itu sama Itu suatu Pelajaran Atau suatu Ilmu yang bisa Dipelajari Ilmu bisa lihat Ilmu katon Kalau dalam bahasanya Jadi bisa dipelajari Apapun bisa dipelajari Begitupun juga menggambar Bukan berarti tidak berbakat Tidak bisa menggambar Semangat Masuk Welcome Terima kasih Ibu Asy Dan Keci People Itu tadi Perbincangan kita Di Bincang UNESA Kita membahas Seperti D4 Desain grafis Vokasi UNESA Sekali lagi Terima kasih Ibu Asy Digi Sianti Surya Patria Sarjana Teknik Magister Pendidikan Yang sudah berkenan Berbagi informasi Buat Keci People Jangan lupa Yang belum subscribe Untuk subscribe Keci Media By UNESA Terima kasih Saya Tia Isar Pamit Ketika bangun pagi Apa yang Mbak Tia cek Instagram Ya Instagram Masih konten TikTok Itu dekat sekali Dengan kami Terima kasih Selamat menikmati Keci Radio